Apple iPhone SE 2nd Gen atau yang sering dikenal sebagai SE 2020 terkenal sebagai the best budget iPhone that you can buy. Di tahun 2021 dengan harganya yang udah anjlok, apakah masih berhenti untuk dibeli? Yolah sudah kita review iPhone SE 2020 di tahun 2021. Halo guys, nama guys teman-teman dari StaffTech dan mari kita langsung aja review iPhone SE 2020. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya tuh dulu kan di 7 jutaan, barunya sekarang seakannya kalian udah bisa beli di harga 4,6 juta aja. Itu yang full set OEM, kalau yang batangan itu 4,5 juta. Yang punya storage 64GB itu single SIM. Seperti biasa kalau kalian beli apa ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapet spek pake chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi sebesar 7nm, layar 4,7 inti, retina IPS display LCD. Dengan PPI sebesar 326, storage cap pake NVMe, ada NFC, True Tone, dual speaker dan juga punya baterai sebesar 1821 mAh bateri yang support fast charging sampai 18W dan juga support Qi wireless charging. Dan untuk si desain dan displaynya sendiri ini untuk build quality-nya yang pastinya kerasa sangat premium dengan frame aluminium dan bodi belakang yang terbuat dari kaca. Untuk desainnya sendiri ini pretty much layarnya tuh kayak iPhone 6 sampai iPhone 8. dengan bezel yang tebal dan juga masih ada Touch ID. Memang di tahun 2021 ini kerasa outdated banget. Karena HP sekarang pun yang harinya 1 jutaan udah bezel-loss pretty much. Tapi yang berubah dari iPhone SE 2020 tuh dari si desain belakangnya, ini tuh sekarang mirip kayak iPhone 11 ke atas. Si Apple logonya yang dulukan tuh, si Apple logonya tuh dia posisinya ada di atas, sekarang dia tuh ke tengah dan juga tulisan iPhone-nya jadi nggak ada. Yang personal gue lebih suka ini kerasa lebih clean, minimalistic dan lebih elegan. Dan untuk si grip-nya juga ini gue bisa bilang one of the best iPhone atau one of the best phone in general untuk one-handed usage. iPhone 12 ini yang pastinya yang terbaik, tapi menurut gue iPhone SE 2020 ini kedua yang terbaik. Terus iPhone SE juga yang pastinya karena pake bezel besar, dia masih ada Touch ID, belum ada Face ID. Tapi menurut gue Touch ID lebih baik untuk sekarang, di jaman COVID daripada Face ID. Lebih reliable yang pastinya. Dan yang untuk kecepatan juga ini yang pastinya super cepat dan super akurat banget, khas Touch ID. Di iPhone SE 2020 juga yang pastinya udah ada NFC, yang posisinya ada di daerah atas. So kalau misalnya kita ke Tokopedia untuk ngeceknya, terus kita ke search, kita cari e-money, terus kita ke mandiri e-money, dan kalau misalnya kita cek pakai GTO mandiri, kalau misalnya kita scan, disini disuruh scan di daerah atas HP, tinggal scan, meminta data, tidak ada pending manage, tunggu beberapa detik, dan langsung dikasih tahu berapa saldonya. So ya, scanningnya juga ini kerasa super cepat, akurat. Pretty much, selalu bekerja 10 dari 10. Very nice. Dan untuk kualitas layar sendiri ini gue bisa bilang, salah satu layar LCD terbaik. Overall punya detail yang masih sangat sharp, dengan warna natural, viewing angle yang sangat baik, dan juga kontras yang luas. Cuma memang untuk harganya yang 4 jutaan, di mana zaman sekarang kan harga segitu udah bisa dapat layar AMOLED, dan juga kualitasnya tuh sangat remarkable untuk harga 4 juta. Ditambah lagi layarnya udah full screen, gue bisa bilang untuk nonton film, terutama iPhone SE memang kerasa outdated banget. Kerasa sempit, kerasa bener-bener close to fabric dibanding HP zaman sekarang. Tapi overall untuk layarnya sendiri ini, memang bagus banget kok. Dan untuk si barangnya sendiri, iPhone SE 2020 ini bisa cukup terang, jadi pemakaian di bawah sene matahari, walau sedikit gelap, tapi masih cukup kelihatan, dan masih usable. Dan yang terakhir untuk segmen ini, dari touch delay-nya, ini tuh pretty much sama seperti iPhone lainnya, di iPhone SE 2020 nggak ada touch delay sama sekali, atau touch issue. Mau dipakai buat ngetik keyboard, atau skrom aplikasi dengan cepat, navigasi OS, semua kerasa super responsif. Layaknya HP Apple. Very nice. Next, untuk si audio quality-nya, pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya, via lightning to headphone jack, karena nggak ada headphone jack sayangnya, dia harus pakai converter. Dan ya, ini kualitasnya sendiri udah sangat bagus banget. Overall, kualitas audionya ini khas HP Apple banget, kalau misalnya kalian pernah pakai. Punya vokalnya bassy, dan clear, dengan separasi instrumen dan soundstrain yang cukup bagus, dan juga bass yang sangat punchy. Sound signature-nya ini yang pastinya lebih ke arah warm, yang personal gue lebih suka. Dan untuk si full volumenya ini, gue tes pakai headphone ko, seperti Pro, di volume-nya sekitar 75%, ini udah kerasa cukup keras. Menurut preference gue. Ya, in summary, ini audio quality-nya gue bisa bilang, setelah dengan HP iPhone lainnya, kayak iPhone 8, atau iPhone 11 Pro gue sekalipun. Kerasa sangat bagus. Dan untuk speaker-nya, ini yang pastinya udah stereo, earpiece-nya juga berperan sebagai speaker. Kualitasnya sendiri ini gue bisa bilang, yang sangat bagus banget. punya vokalnya jernih, dengan bass yang balance, dan juga punya instrumen yang sangat rich, dan soundstrain yang cukup luas. Untuk si soundstrain yang ini lebih ke arah balance, dan kalau mau dibandingin dengan iPhone 8, gue bisa bilang, ini sedikit lebih bagus, di iPhone SE 2020. Ya, menurut gue, untuk harga dan size-nya yang kecil, sudah sangat impressive punya kualitas speaker kayak gini. Oh ya, satu lagi juga, ini tuh si full volumenya, guys. Ini full volumenya bisa keras banget, dengan distorsi yang pretty much gak ada. So ya, ini dia sampel speakernya. Check it out, guys. Next, untuk si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang ini single camera, punya megapiksel sebesar 12 megapiksel, dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Sedangkan kamera depannya ini 7 megapiksel, f2.2 yang bisa nge-record video sampe resolusi 1080p 30fps, dan udah distabilisasi juga pake electronic image stabilization. Dan untuk kualitas main kameranya, ini gue bisa bilang, bisa bersaing banget, atau malahan bisa lebih baik daripada HP 4 jutaan, di jaman sekarang sekalipun. Overall, gambar masih punya flagship photos, dengan detail yang super sharp, dynamic range-nya sangat bagus, dan juga kontras yang akurat. Ya, in summary, gambar di iPhone SE 2020 lebih ke arah realistik. Jadi, apa yang kita lihat, itu apa yang kita dapat. In personal, gue lebih suka. Kerasa lebih natural dan lebih akurat. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama kayak iPhone 8, karena iPhone 8 sama iPhone SE itu, by the way, iPhone SE 2020, pake sensor kamera yang sama. Tapi gue bisa bilang, kualitasnya sedikit lebih bagus di iPhone SE 2020, dibanding di iPhone 8, berkat si chipset-nya, yang lebih bagus, lebih baru, A13 versus A11. Jadi, image processing-nya lebih baik dibanding iPhone 8. Dan untuk kualitas lowlight-nya, sayangnya di iPhone SE 2020 ini, gak ada night sight atau night mode. Tapi menurut gue, overall, kualitas malam harinya masih cukup bagus. Dan masih sangat usable ya, pastinya. Masih punya gambar yang cukup detail, walaupun sedikit soft, dengan luar yang natural, dan noise yang lumayan minimum. Cuma memang bisa kita lihat, ini lebih gelap daripada HP jaman sekarang, atau iPhone lain yang punya night sight atau night mode. Dan untuk kualitas foto selfie-nya, ini, ya menurut gue udah cukup bagus, dan keliatan natural. Tapi overall, ini nothing special, biasa aja sih. Tapi at least gambar masih kerasa, sangat usable, dan masih kerasa hidup. Yang terakhir, untuk si video recording-nya, ini menurut gue, insane banget kualitasnya. Salah satu selling point terbesar, dari iPhone SE 2020. Ini tuh, iPhone SE, kalau bisa kita ke settings, terus kita ke video, atau ke kamera, terus kita ke record video, ini bisa nggak di-code sampai resolusi, bisa kita lihat, 4K 60fps, dan ini sudah di-stabilisasi. Mantep banget. HP 4 jutaan, bisa nggak di-code 4K 60fps, udah di-stabilisasi, dan juga, kualitas videonya tuh, kelas iPhone, yang bagus banget. Ini di harganya, menurut gue bisa jadi, HP terbaik untuk video recording. Gak cuma itu juga, gak cuma dari kualitasnya, nanti kalian juga bakal denger, ini kualitas audio-nya juga, mikrofonnya menurut gue, sangat baik. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia sampel videonya, pake resolusi 4K 60fps. Check it out guys. Oke guys, ini video recording, pake resolusi 4K 60fps, gue coba jalan cepet, gue coba lari, jogging. Kita lihat, kalian bisa denger audionya gimana, suara air. Dynamic range-nya ini sangat bagus, iPhone emang, bener-bener bagus banget buat recording. Gila. Ini gue bisa bilang, mirip banget sama iPhone 11 Pro gue. Cuma mungkin dari mic range-nya, aku gak sebagus iPhone 11 Pro. Sisanya ini bagus banget. Kelas, flagship 20 jutaan, ini very nice. So ya, kalian bisa komen di bawah, gimana stabilisasi, kualitas audio, dan overall gimana gambarnya. Menurut gue sih, ini flagship banget. Jauh di atas 4 juta kualitasnya. Nice. Dan untuk si gaming, performancenya, ini tuh pake chipset Apple A13. Dan gue mau tes Antutu-nya, tapi pas gue buka tuh, bisa kita lihat, malakah blank screen-nya, kalakah widescreen. Jadi kalakah loading terus, gak tau kenapa. Yang gue suspect tuh, pertama dikirain gue gara-gara HP-nya, gara-gara unit gue, tapi ternyata pas gue coba install di iPhone 11 Pro gue, yang sekarang pake recording, itu ternyata hasilnya sama. Jadi ya, ini mungkin lebih dari aplikasinya, bukan dari HP-nya. Jadi ya, langsung aja kita kasih gaming performance-nya. Untuk gaming performance-nya sendiri ini, untuk harga 4 juta, menurut gue, one of the best performance, that you can get for the price. Ini menurut gue, bisa easily bersaing banget, dengan Poco F3, atau malah lebih baik, daripada Poco F3, terutama untuk optimisasi game. Bisa kita lihat di B-roll, ini gue coba tes, main game yang sangat berat, yaitu Genshin Impact, game favorit gue. Ini di settingan, full rata kanan. Yap, full rata kanan, dengan screen net 60. Ini berkara optimisasi iOS, dan chipset A13, yang masih sangat powerful, gameplay masih kerasa super smooth, dengan zero lag, dan zero stutter. FPS juga ini masih lumayan stabil, di sekitar 55-60 fps. Jadi ya, FPS-nya juga ini lumayan tinggi. Overall, gameplay ini bener-bener flawless banget. Dan setelah main lebih dari 20 menit, ini memang HP kerasa jadi cukup panas, dan frame rate jadi turun, jadi thermal throttling, tapi turunnya juga gak terlalu besar, ini FPS-nya jadi turun sekitar 40-50 fps-an. Terus juga ini berkat si optimisasi yang bagus, biasanya itu kan kalau misalnya thermal throttling, ada stuttering, tapi kalau di iPhone SE ini masih cukup stabil. Stuttering ada cuma sangat minimum, dan overall gameplay masih super playable, walaupun udah thermal throttling. Cuma memang satu kelemahan dari iPhone SE 2020, yaitu untuk gaming dari si battery life-nya. Ini kalau misalnya lagi main game, terutama kalau misalnya main game berat, memang cepat habis. Tapi untungnya kalau misalnya buat main game enteng, atau game rhythm kayak Bandori, atau Love Life, ini sih baterainya masih cukup awet, dan gak cepat panas. Terus untuk touchscreen-nya juga untuk main game rhythm, ini seperti HP iPhone lainnya pretty much, gak ada touch delay, ataupun audio delay. Mau main di difficulty tinggi sekalipun, semua kerasa super smooth. Ya, ini memang salah satu kelebihan dari HP iPhone, atau HP iOS in general, mau iPhone, atau iPad, atau iPod. Semua memang kerasa super smooth, dan menurut gue salah satu HP terbaik untuk main game enteng. Next, mari kita bahas CEO experience-nya. Untuk si iOS-nya sendiri, kalau misalnya kita ke general, terus kita ke about phone, di sini sudah di iOS 14,2, dan gue bisa jamin untuk software update-nya, atau software support-nya ini bisa sampai 3-4 tahun ke depan. Easily. Karena ini HP baru juga, baru 2020, jadi software support-nya masih lama banget. Ya, ini memang salah satu kelebihan besar menurut gue untuk HP iPhone, atau HP iOS in general, software update-nya bakal jauh lebih baik dibanding Android. Karena Android itu biasanya kan cuma sekitar 2-3 tahun, kalau di iPhone bisa sampai 5-6 tahun untuk HP barunya. Yang sangat impresif. Tapi ya, untuk day-to-day usage, ini pretty much masih kerasa kayak HP flagship Apple jaman now. Semua masih kerasa super smooth, responsive, dan app launching speed juga masih kerasa cepat banget. Ya, iOS memang optimize banget, jadi HP jadul sekalipun, kayak misal iPhone 7, masih kerasa sangat smooth. Jadi, untuk di iPhone SE 2020, ini nggak ada bedanya sama sekali. Untuk umur yang lebih early, di tahun 2020, yang pastinya ini masih kerasa kayak HP flagship. Masih super smooth. Untuk DRM infonya ini, karena nggak ada aplikasinya, tapi gue bisa jamin ini Widevine A1. Last but not least, battery life. Dia tuh baterainya memang sangat kecil banget, seperti size dan kelangsingan HPnya. Dia tuh punya baterai yang cuma 1821 mAh battery aja. Dan karena ini HP yang masih relatif baru, jadi kalau misal kita ke settings, terus kita ke battery, dan ke battery health, gue masih dapat battery health 100%. masih sangat super healthy. Dan untuk ketambahannya, memang ini nggak sebagus HP Android jaman sekarang ya pastinya, dan nggak sebagus iPhone 12 mini sekalipun. Tapi overall, untuk light usage kayak gue, yang cuma pakai HP iPhone SE, cuma untuk nonton video dan sosial media, overall masih kerasa cukup oke. Masih bisa tahan kok, satu hari penuh, dengan screen on time sekitar 5-5 setengah jaman. Yang untuk size baterainya masih cukup oke menurut gue. Dan untuk charging speednya ini, gue tes pakai charger 18W fast charging dari iPhone. Gue nge-charge dari 20% sampai 100% itu memang butuh yang sangat lama, 2 jam 7 menit. Tapi itu karena trickle charge dari 80% ke 100%. Kalau misal kalian mau nge-charge dari 20% ke 80%, itu hanya butuh waktu yang cepat kok, cuma 54 menit aja. So ya, cukup cepat. Tapi cuma segitu aja video-nya, dan untuk konklusinya, untuk konklusinya menurut gue, walaupun iPhone SE 2020 punya chipset tercepat, dan video recording yang pretty much terbaik di harganya, mau dibandingin sama HP baru atau HP second sekalipun, tapi sih menurut gue chipset cepat dan video recording tuh, bukan segalanya pastinya. Ada beberapa aspek yang iPhone SE sangat lacking, dibanding HP Android jaman sekarang, kayak Poco X3 atau Poco F3. Seperti desainnya yang sangat tuanya pastinya, lara yang kecil, bezelnya yang besar, masih pake LCD ini 4 juta, dan juga belum high refresh rate. Ini masih 60Hz. Oh ya, terus juga ini gak ada kamera ultrawide, gak kayak HP-HP jaman sekarang, dan menurut gue satu hal yang sangat penting, dan kelemahan besar dari HP ini, yaitu dari baterainya, yang sangat kecil, dan juga punya battery life, yang pastinya jauh lebih buruk, dibanding HP Android di harga yang sama. So, in the end, apakah gue rekomen iPhone SE 2020? Polisi gue masih sangat rekomen banget kok. Terutama buat kalian yang gak peduli sama desain, refresh rate, dan battery life, menurut gue iPhone SE 2020 masih punya selling point yang sangat besar, seperti software support yang seperti gue bilang, bisa sampai 3-4 tahun ke depan, performa A13 Bionic yang pretty much masih sangat cepat, masih flagship level, dan yang pastinya kuatres video recording yang masih bisa bersaing, bahkan lebih bagus daripada HP Android yang harganya 2 kali lipat sekalipun. Ya, memang iPhone video recording-nya sampai sekarang pun masih DBS menurut gue. So ya, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link-nya di deskripsi. Dan ya guys, cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau kalian ingin membuat paper ethanol dari Soulwalker yang ada di HP ini, gue udah taruh link-nya di deskripsi. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan oleh video-video yang kelemat. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye. Sub indo by broth3rmax